Gak dikit yang komplain ponselnya itu panas, padahal gak sedikit faktor yang bikin ponsel itu panas. Kalian harus tau hal ini, ada 6 hal yang bisa bikin kenapa ponsel kalian bisa panas. Wajib tau biar gak kayak orang udik, gak kayak orang primitif yang ngeliat sesuatu di luar yang dia ketau itu langsung marah-marah. Padahal ada alasannya. Oke, mari aja kita bahas ya. Yang pertama kenapa ponsel itu panas adalah tentunya karena virus. Ya, virus bisa bikin ponsel panas. Biasanya virus di ponsel itu berupa aplikasi yang berjalan di background. Bisa diam-diam curi data, nampilin iklan, ngeklik iklan tanpa sepengetahuan pengguna, dan masih banyak lagi. Nah, kalau tiba-tiba ponsel kalian panas, kalian gak update sistem pake biasa-biasa aja, dan selain panas juga ngerasain lag, padahal internalnya masih lega, bisa jadi itu ada virus di ponsel kalian. Kalau kalian nemuin aplikasi yang aneh, yang kalian gak kenal, tinggal hapus aja. Tapi ada juga virus yang berupa aplikasi tapi gak nampak, jadi kayak biasa aja gitu. Nah, solusi paling mudah itu adalah reset pabrik melalui setting ponsel. Atau kalau misalkan udah di reset, ternyata tetap aja, kalian harus flashing lewat PC atau komputer. Oke, yang kedua karena sinyalnya jelek. Jangan salah ya, sinyal jelek itu bisa bikin ponsel kita tuh panas ya. Misalkan kalian lagi di suatu daerah atau terpencil, atau lagi di gedung yang misalkan ya banyak betonnya, atau pokoknya sinyal kalian tuh susah. Nah, kalau misalkan ponsel kalian tuh dapet sinyalnya tuh lep-lepan, kayak misalkan 4G, 3G, 2G, 3G, 2G, atau malahan tiba-tiba suka gak dapet sinyal, itu bisa bikin ponsel panas. Kenapa? Karena si ponsel tuh bakal berusaha terus untuk mencari sinyal. Nah, solusinya tuh kalau misalkan saya lagi dapet seperti itu, ya biasanya mending matiin aja si datanya, atau misalkan di setting aja ke jaringan yang paling terendah. Atau kalau misalkan lagi urgent banget, mending saya diaktifin aja airplane mode, biar gak kerasa panas, dan nanti kalau udah nemu tempat yang paling mendingan tempat sinyalnya, bisa dinyalain kembali. Atau kalau misalkan kalian nemu wifi di gedung itu, atau di tempat itu, mending pake wifi aja, dan si datanya atau si cellulair phone-nya dimatiin aja, biar gak tetep nyari sinyal. Yang ketiga adalah suku lingkungan. Sebetulnya kalau misalkan udara panas atau cuaca lagi terik, ya yang ngerasa kegerahan bukan cuma kita, tapi ponsel juga. Jadi kalau misalkan kalian kerja tuh di lapangan, atau dalam gedung gak ada AC, ya kalian harus berhati-hati. Apalagi kalau misalkan kalian sambil main game, dan udaranya cukup panas, ya pasti ponselnya juga lebih panas. Jadi yang poin ketiga ini, ya jangan banyak diperdebatkan lah. Ini karena masalah lingkungan, masalah alam. Yang keempat, masih ada sangkut pautnya nomor tiga, yaitu adalah material ponsel. Material ponsel pasti mengaruhi suhu. Ada plastik, kaca, dan logam. Nah, tentunya plastik lebih sukar untuk menghantarkan panas. Lalu posisi kedua ada kaca, dan yang paling cepat menghantarkan panas adalah logam. Jadi buat ponsel yang berbahan plastik, harus berbahagia, karena walaupun mungkin ya kurang premium, tapi dia punya kelebihan tersendiri. Walau mungkin kaca dan logam terlihat premium, mereka lebih mudah menghantarkan panas. Baik dari dalam maupun dari luar. Yang kelima adalah casing. Hati-hati yang suka beli casing. Apalagi kalau misalkan doyan beli casing, ya agak peduli speknya atau fiturnya kayak gimana, yang penting tebal, yang penting kalau jatuh gak rusak atau gak pecah. Nah, casing yang baik juga punya sirkulasi udara yang baik. Kalau kalian pilih dan pakai casing, casingnya tuh harus bagus, dan ada spesifikasinya yang bisa mudah untuk menghantarkan panas. Biasanya udah ditulis di wadahnya. Atau kalau misalkan gak ada, di dalam casingnya tuh ada alur buat sirkulasi udara. Dan hati-hati juga yang pakai casing logam, karena ada beberapa casing logam yang malah halangin sinyal buat keluar masuk. Dan akhirnya ponsel panas karena susah cari sinyal. Nah, yang kedama adalah yang paling menarik, yaitu adalah ya emang panas. Wahai para netizen yang suka komplain ponselnya panas, kalian tuh harus tahu karakteristik ponsel kalian luar dan dalam. Jangan asal beli, yang penting bisa game, yang penting speknya bagus, yang penting murah. Jangan kayak gitu ya. Terutama di otaknya, prosesornya. Nah, prosesor tuh ada 3 kelas. Ada low end atau entry level, yang biasa dipakai ponsel-ponsel murah. Lalu ada prosesor yang seimbang antara daya dan performa, atau lebih ke manage daya malahan. Dan ada juga prosesornya tuh yang nyari performa atau high performance. Nah, kita bahas yang high performance dulu ya. High performance itu biasanya dipakai ponsel-ponsel flagship, terus gaming, kayak Snapdragon seri 800, atau Kirin seri 900, atau Exynos seri 900, atau lainnya. Gini nih prinsipnya, karena masih ada yang suka komen di ponsel ya Redmi Note 8 Pro, atau misalkan ponsel flagship lainnya, yang masih ngerasa, apa ya, banyaknya komplain gitu. Padahal ya, kalian tuh mau punya ponsel, atau tablet, atau laptop, atau mobil, motor, atau mesin apapun itu, yang punya performanya tinggi, pasti mengeluarkan panas, atau mengeluarkan kalornya juga tinggi gitu. Emang sudah hukumnya seperti itu gitu ya. Gak mungkin kalau misalkan ada performa yang tinggi, atau kalian misalkan katakanlah lari lebih kenceng, pasti tenaga atau kalor yang dikeluarin, atau panas yang dikeluarin, itu sama kayak misalkan performanya yang biasa, atau kalian lagi larinya tuh yang biasa jogging gitu. Gak mungkin. Kalau kalian punya ponsel performa tinggi, lalu kalian komplain, kenapa sih ini panas? Berarti kalian adalah udik, kalian cuma pengen enaknya aja, dan gak mau megang negatifnya. Ya, sekali lagi kalian tuh udik. Karena kalian gak tau apa-apa, dan gak mau panas. Mau yudu dingin terus? Yang penting gak usah dipakai aja gitu. Lihat aja lah, ponsel gaming atau laptop gaming, sebuah barang elektronik yang diberi label, atau embel-embel gaming. Itu semua punya sistem cooling tersendiri, dan punya kipas tambahan. Karena para engineer dan para designer juga tau dan sadar, bahwa spek yang dipasang, pasti ngeluarin panasnya tuh tinggi, dibandingkan laptop atau ponsel, yang gak diberi label gaming. Makanya dikasih kipas, dikasih cooling tambahan, dan bodinya juga punya lekuk gini gitu, biar sirkulasinya bagus. Lalu, kalau misalkan masih ada yang protes bahwa, kenapa nih, saya punya ponsel bukan high performance, katakanlah Snapdragon seri 600-an, atau seri 400-an. Ya, pokoknya ponsel mid-end lah. Tapi, kerasa panas. Bisa jadi karena poin-poin yang sebelumnya disebutkan, virus, dan lainnya. Tapi, kalau poin-poin sebelumnya sudah dipastikan aman, berarti Anda pakenya lebay. Saya yakin banget orang-orang yang masih komplain yang pake ponsel ya. Katakanlah 600 Snapdragon 600-an, atau pokoknya seri mid-end lah ya. Lalu mereka tuh ngerasain panas dan masih protes, pasti dia tuh pakenya lebay. Pasti. Katakanlah misalkan pake PUBG, pas main tuh direkomendasikan misalkan mid, atau misalkan emang direkomendasikannya juga high. Tapi, apapun ya game apapun yang dipaksakan di grafis tinggi, itu pasti lebih panas dibandingkan yang grafis di bawahnya. Atau kalau misalkan main PUBG, atau misalkan game apapun, pasti diberi peringatan lah gitu. Kalau misalkan ya di settingannya high, pasti ya, FPS-nya ya pasti tinggi. Cuman pasti makan daya yang lebih tinggi, dan juga ya, pasti lebih berat gitu. Pasti lebih, pasti lebih agak capek lah ponselnya gitu. Makannya ngerasain panas. Apalagi kalau misalkan dipakainya berjam-jam, pasti panas mah pasti ada aja gitu ya. Jadi jangan banyak protes lah. Jadi di poin 6 ini adalah intinya, sadar diri dan sadar kapasitas ponsel kalian. Kalian harus mengenal ponsel kalian. Jangan asal beli dan protes gitu aja. Oke? Nah, itu dia 6 hal yang bikin ponsel kita panas. Jadi, jangan lagi kayak orang udik atau primitif, yang selalu ngejudge ponselnya jelek, atau si vendornya jelek. Oke? Kalau misalkan ada apapun, atau misalkan komen ya, apapun itu, kalian bisa tulis di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe, fix me, biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke? Di sini Fadil, peace out. Sub indo by broth3rmax